Rizky Bilar resmi ditahan polisi 20 hari atas kasus KDRT Polisi resmi menahan Muhammad Rizky alias Rizky Bilar atas kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT, berdasarkan laporan istrinya Lesti Kejora. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan mengatakan penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan. Penyidik telah memeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan dimulai hari ini selama 20 hari ke depan, ujarnya saat di Polres Metro Jakarta Selatan, pada Kamis, tanggal 13 Oktober tahun 2022. Menurut Komisaris Besar Polisi itu, ketentuan penahanan oleh penyidik sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAB. Selain itu langkah ini diambil karena pertimbangan agar mengantisipasi terulangnya KDRT. Penyidik memiliki pertimbangan melakukan penahanan terhadap tersangka Risky dengan pertimbangan tertentu, artinya agar tersangka tidak mengulangi perbuatan yang sama terhadap korban, Lesti Kejora tuturnya. Risky Bilar saat ini telah tampil mengenakan baju berwarna oranya sebagai tahanan. Dua lengannya dipegangi oleh penyidik dari Satres Krim dan dikawal personel Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Metro Jakarta Selatan. Tidak lama kemudian, Lesti Kejora pun mendatangi markas kepolisian ini. Dia terpantau masuk lewat pintu belakang dan langsung menuju lift di lobi. Kemarin, Risky Bilar sudah menjadi tersangka KDRT terhadap Lesti Kejora. Penyidik Satres Krim Polres Jakarta Selatan telah cukup mengumpulkan barang bukti berupa foto. Dua flashdisk berisi rekaman CCTV di depan kamar dan luar rumah, keterangan para saksi, hasil visum et nepertum, serta rekam medis milik Lesti Kejora. Pemeriksaan terhadap Risky Bilar kemarin dilakukan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga tengah malam. Risky Bilar juga menunjuk hot masih tompul sebagai kuasa hukum barunya. Karena perbuatannya ini, Risky Bilar dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Ancaman hukuman maksimal yang adalah 5 tahun penjara dan denda 15 juta rupiah. Nah, bagaimana menurut netizen semua? Silahkan tinggalkan komentar Anda. Terima kasih. Wassalam Anda bersama Media Komplit Sebelum melanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.